Warga Kelurahan Airi Kepala 7 Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung memblokade jalan akibat bau busuk sampah liar. Aksi blokade jalan ini telah dilakukan selama dua minggu terakhir. Aksi pemasangan palang jalan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap bau busuk akibat sampah liar yang dibuang sembarangan di lingkungan rumah mereka. Sampah liar berserakan yang menimbulkan bau busuk ini sangat mengganggu aktivitas warga sekitar setiap harinya. Diketahui sampah liar yang berserakan ini dilakukan oleh warga lingkungan lain bahkan imbauan pemerintah pun diabaikan oleh mereka yang membuang sampah di kawasan ini. Buang sampah sembarangan pak, udah gak bisa ditangani lagi pak. Itulah masalahnya. Jadi dari ujung ke ujung sana sampahnya bukan sampah basah, bukan sampah kering pak ini. Ini sampah kepala ayam, kepala bebek, kaki bebek, ikan busuk gitu. Kepala sapi dibuang ke sini. Nah itulah dia masalahnya. Sampai kami tulis di situ izin sama pak Yerko, pak Lura kan, jangan buang sampah sembarangan kan. Cuman gak paca, gak kena-kena. Nah jadi sementara, bukan ditutup. Sementara untuk menutup biar mereka kenapa ditutup kok, nanti bertanya sampah apa itu. Sebelumnya warga telah berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat untuk membersihkan sampah di kawasan tersebut. Namun setelah itu, sampah liar selalu muncul kembali. Kita juga sebenarnya tidak tahu pak kalau mereka menutup jalan. Cuman ada laporan, kita cek memang ada laporan. Dan kita cek memang itu sampah liar. Dan memang lokasi itu sudah, memang dijadikan lokasi untuk pembuangan sampah liar. Yang terindikasi itu ada oknum yang dari luar yang buang ke situ. Makanya upaya yang dilakukan masyarakat sekitar, memang untuk kota murah itu sudah sering pak. Terakhir, karena kemarin dengan pengurus RTRW kita menggunakan alat berat juga, HPC mini. Itu dilakukan oleh pengurus RTRW. Dan upayanya juga kita bersihkan sebentar kebalik lagi pak untuk sampah liar. Jadi memang upaya sementara dilakukan masyarakat mereka menutup akses. Artinya upaya untuk menghambat, bukan untuk menutup permanen jalan itu. Warga berharap agar pemerintah cepat tangkap serta dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan serius guna menekan banyaknya sampah liar yang meresahkan di lingkungan tempat tinggal mereka.